Halo semuanya Assalamualaikum Mam kembali lagi di channel Mama Resya di video kali ini Mama Resya akan membagikan kegiatan Mama Resya ya di luar rumah ini ya Mam nah ini Mama Resya dan kakak Nesya mau ke pasar ya Mam ya dan di sini Mama Resya mau beli kado untuk tetangganya Mama Resya ya kemarin dia ulang tahun jadi Mama Resya sekarang mau beli kado nya Nah ini Mama Resya berdua sama kakak Nesya ya ditemanin kakak Nesya karena jarang-jarang kakak Nesya itu mau diajak keluar ya Mam kalau tidak penting apa perlu banget karena dia juga si kakak orangnya magerang lebih baik di rumah dia ya main HP gitu ya daripada ikut-ikut gitu apalagi sekarang kan pandemi dia juga nggak mau keluar rumah pokoknya sembarangan gitu ya Nah ini karena tadi karena Mama Resya paksa gitu jadi si kakak mau ikut keluar menemani Mama Resya untuk beli kado terus juga sekalian ngajak kakak Nesya untuk cuci-cuci mata keluar sesekali ya hirup udara luar gitu ya jangan di rumah terus kayaknya sekarang Mama Resya ngajak kakak Nesya jalan-jalan untuk melihat-lihat siapa tahu ada yang diinginkan atau yang dibeli di luar gitu ya makanya ini Mama Resya ajak kakak Nesya keluar rumah nah ini Mama Resya sudah sampai di toko baju anak-anak ya Mam dan Mama Resya kalau ke pasar itu misalnya mau beli jadi sesuatu itu ya enggak ini memang ya pokoknya kalau misalnya udah ada di sini ya udah di sini aja semua dibeli gitu ya jadi enggak ngobok-ngobok apa namanya tempat lain gitu ya enggak ke tempat-tempat lain gitu habis sama aja ya mungkin harga atau modelnya gitu jadi Mama Resya males gitu ya jadi ya kalau misalnya semuanya ada semua di sini yang Mama Resya suka ya udah di sini semua gitu kita belinya nah ini di sini banyak sekali model baju anak-anak ya Mam dari umur 0 sampai umur kira-kira 12 tahun gitu ya di sini ada Oh ya kebetulan di sini itu tokohnya langganan Mama Resya ya karena setiap Mama Resya mau beli baju gitu ya baju anak-anak itu di sini karena itu modelnya beda dengan di pasar maksudnya di toko-toko yang lain gitu ya Mam kalau ini barangnya memang mahal agak mahal gitu ya tapi tidak pasaran gitu ya Mam ya jaranglah orang pakai gitu ya enggak maksudnya enggak enggak pasaran-pasaran sih teman enggak terlalu banget gitu ya jadi enak di sini Mam ya milihnya terus bahannya juga bagus-bagus gitu ya nama Marisha pilih di sini karena ini beda dari toko-toko lain gitu ya atau apa bahannya bagus nah terus modelnya juga cakep-cakep gitu gitu ya Mam jadi ini Mama lagi milih-milih nih Mam lagi bingung kebingungan ini mau milih mana semuanya bagus-bagus maklumlah ya Mam banyak pilihannya kalau udah ke pasar itu enggak cukup enggak cukup satu aja yang dilihat gitu ya sih misalnya milih-milih baju gitu enggak cuma satu aja yang dipilih misalnya lihat yang bagus yaudah saya pilih lagi yang eh yang bagus dan pokoknya milih-milih itulah kerjaan mak-mak ya Mam soal pilih-memilih dan mana barang yang bagus tapi murah paling jago sih emak milihnya ya Mam nah ini si emak lagi galau ya ya Mam mana baju yang mau dibeli oke deh tinggalkan dulu si emak yang lagi galau ini ya Mam milih-milih bajunya lagi kebingungan sebelumnya Mama Risa ingin menyapa teman-teman semua ya Halo semuanya Halo Mam Halo para subscriber Mama Risa dimanapun berada mudah-mudahan kalian semua baik-baik dan seset aja ya dan apa yang diinginkan serta diimpikan selama ini mudah-mudahan cepat terkabulkan ya amin amin ya robal alamin terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu berkunjung dan memberikan komentar yang positif di channel Mama Risa Mama Risa ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan juga ya amin dan Mama Risa juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung dan bergabung di channel Mama Risa Mama Risa ucapkan banyak terima kasih jangan lupa di like komen dan subscribe ya oke sekarang kembali lagi ke Mama Risa sedang memilih-milih baju ya ini lagi bingung milih baju untuk AD Risa ini baju tidur untuk AD Risa ya harganya ini kalau nggak salah karena tadi 35.000 ya nah ini terus ini Mama Risa lagi pilih-pilih warnanya mana yang bagus dan ukurannya gitu ya Mam nah terus karena ini udah dipilih nih sebenarnya Mam ya karena ada lagi yang bagus dan bahannya agak tebelan gitu jadi yang ini si kucing ini Mama Risa taruh lagi nah pilih yang lain gitu ya Mam ya ini bagus ini Mam aduh kepengen semua ya rasanya bahannya tuh bagus mehong-mehong memang sih tapi tergantung bahannya juga ya Mam nggak semuanya mahal ada juga disini yang murah gitu ya tergantung bahan dan modelnya nah selesai membeli baju anak-anak dan kado untuk temennya AD Risa ya nah langsung ini Mama Risa mau beli susu AD Risa kebetulan susu dan pampers AD Risa itu habis ya jadi Mama Risa sekarang beli susu ke tempat yang biasa Mama Risa beli ya langganan Mama Risa tuh disana kalau beli susu Alhamdulillah disana harganya itu agak miring dibandingin di minimarket minimarket deket rumah ya sampai jumpa Nah ini kita udah sampai di toko susunya ya Nah sekarang Mama Rizya sudah berada di rumah ya Mam dan ini semua belanjaan yang tadi Mama Rizya beli ya di luar bersama kakak Nesya Ini ada Pampers, tadi Mama Rizya beli Pampers dan susu ya di satu toko Ini Pampersnya merknya Sweet Tea, size-nya L ya dan isinya itu 30 ditambah 6 gitu bonusnya 6 jadi isinya tuh 36 ya Harganya itu tadi kalau nggak salah Rp45.000 Nah ini susu untuk adek Rizya, susunya merknya Chill School ya Mam Ini seperti biasa ya Mama Rizya beli yang gede sekalian itu Chill School rasa madu Beratnya ini Rp1.600 Nah ini di dalamnya ada 4 bungkus gitu ya Mam Dan ini biasanya adek Rizya kalau minum susu ini satu box ini cukup untuk 2 minggu ya Nah ini ya Mam Satu box ini ada 4 bungkus seperti ini ya di dalamnya Susu Chill School ini kalau nggak salah tadi harganya Rp242.000 ya Nah terus lanjut tadi itu Mama Rizya ke toko baju anak-anak ya beli kado sekalian gitu ya kado untuk tetangga anak Mama Rizya yang kemarin ulang tahun Tadi kado nya udah langsung Mama Rizya kasih ke orangnya ya Mam Jadi untuk kado nya tidak Mama Rizya review disini gitu ya Ini baju si adek Rizya dan kakak Nesya Nah ini untuk kakak Nesya ya Minut ini ya harganya tadi Rp25.000 ya Bahannya bagus lumayan agak tebal gitu ya Nah terus ini juga ada baju tidur kekinian gitu ya untuk si kakak Nesya ini bahannya halus dan adem sekali ya Mam Dan ini gambarnya juga abstrak ya tidak terlalu norak gitu ya Ini baju kekinian gitu ya Mam Sayangnya ini tadi nggak ada apa Lengannya yang panjang gitu ya Adanya lengan pendek dan celananya ini panjang sih ya Mam Nah ini celananya ya ini celana panjang Bahannya ini lembut adem sekali ya Terus ini juga jahitannya bagus Lumayan lah Mam ya ini harganya Rp65.000 Harganya itu lumayan murah menurut Mama Rizya sih Dibandingin pernah kemarin itu beli di online ya Cuman kurang bagus gitu bahannya Nah terus yang ini Di dalam ini adalah baju adek Rizya ya Biasanya Mam adek Rizya kalau ada yang ulang tahun itu Dia minta bungkusin kado seperti ini juga ya Kalau nggak gitu nanti yang kado ulang tahunnya itu diambil lagi sama Rizya ya gitu ya Mam Jadi dia harus dikadoin juga seperti ini Seperti yang ulang tahun gitu ya Dan ini Mama Rizya buka dulu nanti dimasukin lagi ke bungkus kado-nya Nah ini baju untuk adek Rizya ya Mam Ini berlogokan SNI Ini barangnya bagus ya Mam ya Tebel Menurut Mama Rizya sih ini bagus Recommended banget Enaknya kalau beli langsung gitu ya Mam Jadi kita tahu bahannya seperti apa gitu ya Bagus apa nggaknya kita tahu gitu ya Nah ini baju si adek Rizya ini tadi harganya Rp 58.000 ya Mam Dan ini bagian belakangnya berkancing gitu ya Baju tidurnya Ini bahannya lembut Agak tebal gitu ya Pokoknya adem lah ya Mam ya Nggak panas buat anak-anak Nah ini celananya Celana panjang ya Mam Gambarnya ini kuda kalau nggak salah Ini size-nya itu L ya Untuk adek Rizya itu size-nya L Nah inilah semuanya Barang-barang yang tadi Mama Rizya beli Keluar bersama kakak Nesya ya Disini ada susu dan ada pampers Adek Rizya juga Dan beli baju untuk kakak Nesya dan adek Rizya juga ya Karena tadi sekalian beli kado Jadi Biasanya Mam ngiler ya si emak Buat anak-anaknya Jadi belilah si emak untuk anak-anaknya Oke deh Mam cukup sekian dulu video Mama Rizya untuk hari ini ya Mudah-mudahan terhibur ya Terima kasih yang sudah menonton video Mama Rizya dari awal sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video Mama Rizya selanjutnya Bye Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!